Rudal presisi tinggi Rusia menghantam lima area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Hal itu merupakan aksi Rusia yang memamerkan kecanggihan senjata, sistem peluncuran roket ganda badai. Serangan tersebut menghancurkan gudang amunisi di dekat Bakmur di Republik Rakyat Donetsk. Pada malam hari, operasional taktis dan penerbangan militer menghantam 18 fasilitas militer Ukraina. Dua pos komando di distris Koforo di Naukovo di wilayah Kharkiv dan lima area konsentrasi personel dan peralatan militer. Selain itu, tiga depot amunisi dan bahan bakar di area pemukiman Dutch Noye di wilayah Odessa. Diketahui selama invasi, Rusia menggunakan beragam sejata mematikan seperti pesawat tempur dan rudal jelajah kaliber untuk menyerang fasilitas di seluruh Ukraina. Kaliber merupakan senjata yang presisi, tetapi sasarannya berada dekat dengan daerah permukiman, sehingga tetap mengakibatkan korban sipil. Selain itu, juga menggunakan peluncur roket Gandagret, Smertz, dan Uragan. Peluncuran roket itu dirancang untuk menembakkan salvo roket yang kuat untuk menghancurkan konsentrasi pasukan atau peralatan militer. BM-21 adalah salah satu dari beberapa sistem peluncuran roket yang digunakan oleh tentara Rusia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!